bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak sekalian semoga semuanya dalam keadaan 4S ya tetap selalu sabar, sehat syukur dan semangat ya oke pertemuan kali ini ustadah merekam ustadah untuk mengisi pemantapan kepada kalian ya dimana kita akan segera bertemu dengan penilaian tengah semester ke genap oke yang hari ini ustadah ingin menyampaikan pemantapan materi PAI ya ada berapa materi ya dalam PAI kalian boleh lupa harus ingat ya ada 2 bab yang dipelajari dalam pendidikan asgama islam untuk PTS ini yang pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah dan yang kedua si roh Nabi Muhammad saat berdagang dan akhirnya menikah dengan Siti Hadijah oke langsung saja ya kita bahas bersama semoga kalian bisa tetap fokus semangat untuk selalu menuntut ilmu oke kita simak bersama yuk oke anak-anakku sekalian beriman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga ya rukun iman yang ketiga harus mengimani mengimani itu percaya bahwa rukun bahwa adanya kitab-kitab Allah ya nah kitab-kitab Allah itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup petunjuk hidup dalam kehidupan nah apa saja ya ustadah kita pasti mengingat ya yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan kitab Al-Quran yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dimana kitab yang paling terakhir itu kitab Al-Quran itu adalah kitab sampai akhir zaman yang dijaga oleh Allah kemurniannya sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 9 benar-benar dijaga oleh Allah nah kitab-kitab Allah ini anak-anak harus kalian juga bisa menjaganya dengan cara apa berusaha untuk menghafalkan berusaha untuk menghafalkan keseluruhan karena untuk menjaganya kita harus menghafalkan seluruh ayat secara lengkap sesungguhnya kami ya dalam surat Al-Hijr itu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Dikr atau Al-Quran dan sungguh kami pula yang memeliharanya Allah memelihara secara langsung melalui siapa melalui para penghafal Al-Quran seperti kita semua ini kalian-kalian ini ya barang siapa yang mendapatkan mengikuti petunjuk Allah maka dia akan mendapatkan jalan yang lurus kehidupan yang bahagia sebaliknya barang siapa yang mengingkari petunjuk Allah yang berupa kitab ini kitab suci ini maka ia berada dalam kesesatan dia akan sengsara hidupnya akan mendapatkan celaka dalam hidupnya diingat-ingat ya tadi ada kitab apa saja ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak-anak ya itu kitab-kitab semuanya itu bukan berarti salah satunya itu menjadi tidak penting tidak ya Al-Quran lah sebagai pelengkap dari semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan jadi maka seperti contohnya itu kedatangan Rasulullah itu sudah ada pada Injil Taurat dan Injil ya nah itu Al-Quran melengkapi semuanya untuk itu kita harus selalu dekat dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita manusia ya hingga akhir zaman selanjutnya ke Rasulullah ya kita sudah mempelajari kisah Nabi Muhammad berdagang dibawa pamannya berdagang awalnya mulai umur 12 tahun diajak ke negeri Syam lalu mereka bertemu dengan pendeta Bu Hayra di Busro dan mengabarkan kenabian Muhammad ciri-ciri Nabi Muhammad banyak ya ciri-ciri kenabiannya pada saat berjalan dinaungi awan selalu dilindungi dari sinar terik matahari apalagi ada tanda-tanda di punggungnya dilahirkan dalam keadaan yatim dan bibirnya lisannya tidak pernah menyebut sekalipun nama-nama berhala lalu semua pohon itu seperti merunduk seperti merunduk memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad itu pada saat 12 tahun bertemu di Busro oleh pendeta yang mengetahui kedatangan Rasulullah yang telah dikabarkan dalam kitab Injil seperti itu hingga akhirnya disuruh kembali ke Mekah agar Rasulullah terselamatkan dari orang Yahudi sehingga akhirnya umur 25 tahun Muhammad Rasulullah s.a.w. kembali lagi untuk berdagang ke negeri Syam yang kedua dan pada saat itu dipercaya untuk membawa dagangan milik Hadijah binti Huwailid dan pada saat itu ditemani oleh seseorang yang bernama Maisyarroh nah dari situ Rasulullah itu berdagangnya bagus ya jujur berdagangnya tidak terlalu mahal menjualnya sehingga barang dagangannya laris nah Maisyarroh ini mengagumi akhlak Rasulullah yang luar biasa bercerita akhirnya kepada Hadijah binti Huwailid Hadijah pun merasa Masya Allah ya ada zaman sekarang ini ada seseorang yang memiliki akhlak yang luar biasa sehingga akhirnya Siti Hadijah itu ingin menjadikan Rasulullah sebagai suaminya dan akhirnya Allah menghendaki umur 25 tahun Rasulullah Muhammad menikah dengan Siti Hadijah dan Siti Hadijah waktu itu menikah dengan Rasulullah berusia 40 tahun mereka dikaruniai anak 3 laki-laki 4 perempuan ya nah pada saat itu Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin apa itu Al-Amin pada saat berdagang itu Al-Amin itu artinya dapat dipercaya ya Rasulullah itu orang yang jujurnya Masya Allah saat ada barangnya yang tidak bagus itu Rasulullah mengatakan apa adanya ya nah itu lalu juga Rasulullah itu adalah seseorang yang maksum artinya apa dijaga dipelihara Rasulullah itu dijaga dipelihara oleh Allah dari apa usada dari hal-hal yang seperti kebiasaannya orang orang musrik ya seperti minum-minuman keras berzina terus membunuh anak kecil perempuan anak bayi perempuan seperti itu ya dan pokoknya semua amalan-amalan yang tidak baik itu Rasulullah dijaga dipelihara langsung oleh Allah nah anak-anak aku mungkin itu ya silahkan untuk lebih jelasnya bisa dibaca di kisi-kisi yang sudah di PX Alhamdulillah itu tadi kita sudah melakukan pemantapan ya ustadah harap kalian membaca kisi-kisi yang ada di exam karena insyaallah yang ustadah berikan itu adalah soal-soal sesuai dengan kisi-kisi yang ada di exam tugas kalian adalah belajar dan fokus untuk mencapai cita-cita kalian semoga pemantapan kali ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa tetap semangat untuk belajar tugas kita ingat tugas anak-anak itu adalah belajar 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 dan belajar menuntut ilmu menuntut ilmu dan menuntut ilmu terus sampai pada akhirnya kalian akan menang suatu saat nanti oke ustada akhiri terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak dengan baik ustada akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh